Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Postpilo bersama saya Mas Post Oke teman-teman, Mas Post ini ada di Jalan Banjar Sari Ini namanya di Jalan Banjar Sari Raya Ini siang-siang panas-panas Terus mau ngajarin teman-teman Di sebelah sana ada yang namanya Ducok alias Durian Kocok Di sini lucu banget teman-teman Ada hashtagnya atau katanya Ducok-kocokin lebih legit katanya Ini seenak apa sih Ducok ini? Kumpung hawanya panas-panas Kita akan nyobain Ducok alias Durian Kocok ini Yang ada di Jalan Banjar Sari Langsung aja kita cobain Let's go! Orang teman-teman, ini saya sudah mengenai Mas Rohim ya Mas ya? Oke Ini mas, ini yang owner sekaligus yang jual langsung Ducok ini Mas ya? Betul sekali Artinya apa nih Ducok Mas? Durian Kocok Durian Kocok, oke Itu di depan tuh ada kata-kata mau ngocok sendiri atau dikocokin Itu maksudnya gimana nih Mas? Agak ranco ini Mas? Ngocok sendiri, saya kan bisa ngocokin yang lebih bikin legit gitu Oh gitu loh ya? Dicocokin yang lain, kayaknya bakal enggak begitu enak Oh berarti kalau dikocokin Mas Rohim, tambah legit ya? Mantap, yang ada garansi 3 tahun Garansi 3 tahun Kalau gini Mas apa namanya? Otak sehat traveling ini Mas? Kemana-mana ini? Ini udah berapa lama nih Mas Buka Mas Rohim? Buka udah 1 bulan, 1 bulan lebih dikit 1 bulan lebih ya Mas ya? Iya Itu rata-rata Mas, kalau paling ramai 1 hari, berapa cup bisa lakukan? 1 hari itu 100 cup untuk yang Duren 100 cup? Untuk Duren aja ya Mas? Kalau sama yang lainnya? Yang lainnya misalnya 150 150 cup per hari? Wow Ada nggak di aplikasi GoFood, Gojek ada ya Mas? Gojek udah ada, GoFoodnya yang belum GoFoodnya yang belum ya? Oke GoFood sama Gojek sama Mas? Graf Food Oh Graf Foodnya yang belum gitu loh Graf Food Varian paling laris apa nih Mas? Yang Varian paling laris itu yang Taro Tapi yang utama yang paling utamanya itu ya Duren? Yang Duren gue, jadi saya mau coba yang Taro 1 sama yang Duren Kocok 1 Bisa ya Mas ya? Oke Oke Terus ini Mas, yang membedakan Duriannya Mas dengan yang lain apa nih Mas? Durian Kocok? Itu kalau yang saya lebih legit Lebih legit? Lebih legitnya Oke Kayak Duren Medan yang matang pokok Wah ini boleh coba lihat Mas, apanya nih Boleh Pak, dibikinin tuh ya Mas ya? Oke, terima kasih Mas Rahim Pak siapa nih Pak? Pak Yoyok Pak Yoyok, udah sering di sini Pak? Udah, udah sering Udah sering Hmm Varian yang paling enak apa nih Pak? Menurut Pak Yoyok? Yang Ori Yang Ori? Ya Kemudian Medan nya Ori itu Pak ya? Iya Bener rasa dengan harganya gimana Pak? Kalau rasa ya sampai saat ini karena Duren Kocok baru pertama kali ini Baru aja di sini ya? Duren Kocok gitu ya? Iya Oke, enak jadi Pak ya? Enak Rekomennya gak buat temen-temen yang mau nyoba? Boleh Kocok validnya Oke gitu Makasih Pak Yoyok ya Ya Yang Durian Medan tadi Yang Durian Medan Masih Durian Medan Ini mau bikin yang kirinti dulu atau yang apa? Yang Durian Medan dulu Durian Medan dulu Ayo Lalu temen-temen Seperti itu ya Langsung dikasih ke jar Masih Durian Medan Ini buat bawahnya panas-panas ini Cocok di bawah ini Esnya banyak ini Pak Zer Karena memang pakai es doang Udah Oh gak pakai apa lagi? Enggak Pak Bocok pakai es doang? Udah begini Iya Pak Jadi nanti dia nge-freeze Ini yang dikocokin masnya ini ya Lebih Cuma bikin lekit ini Pak Iya yang lebih-lekit Yang lebih dikocokin Pantai Ini yang lebih dikocokin masnya ini Oke Udah Sudah 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 selamat menikmati bikinnya begini oke teman-teman ini sudah jadi pesanannya mas 2 cucok durian koncet yang pertama ada varian durian original ini harganya 12 ribu dan yang kedua ada varian green tea kocok ini harganya 8 ribu bedanya sih ini pakai durian ini tidak pakai durian, pakai green tea powder tapi yang ini pakai durian asli Medan kata yang masnya ini legit banget nanti kita akan isipin bagaimana rasanya ini teman-teman ada yang unik disini teman-teman kalau beli disini boleh ngocok sendiri atau dikocokin masnya kalau dikocokin masnya tambah legit nah kita berikan apakah bener omongannya maksudnya tadi tambah legit apa gak ya dengan kocok ini harganya 12 ribu Bismillahirrahmanirrahim ya kita kocok dulu nah ini saya kocok sendiri baru coba Bismillahirrahmanirrahim bulu krim kalian lihat kodok krimer tapi itu yang kerasa krimernya yang kerasa itu legit dari duriannya dengan remasnya krimernya itu cuma sedikit tapi yang lebih kerasa itu duriannya kerasa banget dari duriannya ini gak ada campuran air cuma es batu aja nah sekarang teman-teman ini varian yang kedua green tea kocok tuh seperti ini untuknya ya green tea kocok ini sama seperti jus green tea atau apa cuma dia bedanya dikocok sama masnya tadi ya kalau duriannya tadi dikocok partnya tambah legit tapi kalau ini dikocok jadi seperti apa kita icipin ya ayo Bismillahirrahim hampir sama teman-teman ya rasanya seperti green tea yang lain yang varian ini harganya 8.000 rupiah kalau kocok mas koc lebih gini yang paling sejuruh ini peran lain 12.000 rupiah ini enak sekali rasa duriannya nampol banget tapi disana ada durian itu yang besar-besar tak kira durian asli ternyata durian karat atau bohongan masih pakai duriannya itu durian dari durian kupas durian bedennya buat teman-teman yang gak bisa mampir buat nyobain ini bucok atau green tea kocoknya kalau buat mas kos yang paling enak yang bucok ini bukan bucok ini 12.000 rupiah aja ya bisa order di aplikasi GoFood dengan nama bucok durian kocok di Jalan Banjar Salih 12.000 rupiah enak banget ya buat teman-teman yang baru mampir kesini jangan lupa cek video lain yang ada di videonya Mas Bos cek aja di semua videonya yang udah subscribe terima kasih yang belum subscribe ya saya doain semuanya selalu sehat walafiat juga ini mau bulan puasa selamat menemukan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankannya dan juga teman-teman yang gak puasa jangan pamer-pamer yang puasa akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh always ya ya jadi kita salam ala katu semua salam kucok jadi kita ngasih kucok dadah ya selamat menikmati